Nah, sego pecel lengkap, sego pecel ala banyu wangi anggap aja ya. Menu kampung kita malam ini ada sayur blendrang, ada pecel, ada tempe mendoan, ini nasinya. Assalamualaikum, welcome back to our kitchen. Hai semua, apa kabar keluarga online ku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Kalau teman-teman sudah nonton video kita sebelumnya yang panen-panen cabai dan sayuran yang ada di kebun, meskipun di tengah-tengah salju, tapi kita masih semangat panen. Dan aku sudah bilang sama teman-teman semua bahwa kita akan langsung aja masak eksekusi menu kampung. Tapi di video sebelumnya, eh by the way, teman-teman yang belum nonton, make sure nonton dulu ya video sebelumnya ya, sebelum nonton ini, oke? Nah, di video tersebut aku sudah mention bahwa aku mau pakai cabai hijau itu untuk masak orek tempe sambil hijau ya. Tapi Bang Daniel mau ganti menu guys, jadi Bang Daniel mau makan tempe mendoan, ya? Jadi kita ganti menu, oke? Maaf sayang, maaf teman-teman. It's okay. Oke, coba kesini. Kesini dulu deh, kesini dulu deh. Nah, ini sayurannya tadi yang kita panen, ini kol mini, yang ini enggak ya, yang ini kita beli di supermarket. Ini sudah aku rebus, oke? Jadi sudah ready. Ini bumbu untuk tempenya, nanti tinggal kasih tepung aja. Dan aku mau bikin sayur lodeh. Nah, disini sayur lodehnya aku pakai cabai merah besar, cabai rawit, enggak banyak, sedikit aja. Terus sedikit, ini apa namanya ya? Kunyit. Terus jahe, bawang merah, bawang putih, kemiri. Dan nanti aku akan tambahkan coriander atau ketumbar. Nah, kita hari ini untuk sayur lodehnya aku pakai tahu pok, terus ini perong, terus buncis. Aku mau kasih petai juga, jangan lupa. Dan ini untuk sambal pecelnya, ini yang aku bawa dari Indonesia Raya. Jadi aku enggak usah repot-repot bikin ya. Cepat, waduh. Oke, kita panaskan dulu ini wajan. Dan kita juga mau, ini ya, apa? Kita mau blender. Dan untuk ini daun salam, daun jeruk, serai, sama lengkuas. Nanti kita cemplung-cemplung aja. Ini untuk bawang merahnya sebagian aku iris-iris karena aku mau tumis. Biar sedap gitu, teman-teman. Oke. Nah. Uh, mantep coy. Oke. Kasih sedikit ketumbar. Selesai. Kasih air, biar gampang blendernya. Dan ini, kita mau blender dulu. Gampang ya. Zaman sekarang itu tanpa ngulek-ngulek. Langsung serrrr kayak gitu aja beberapa detik. Udah alus, ya enggak sih? Tapi memang jujur. Kalau diulek itu emang rasanya beda ya. Enggak tahu kenapa gitu. Kita aja masak pakai kompor kayak gini. Sama masak yang pakai api kayu gitu aja rasanya beda. Iya enggak? Nah, oke. Ini bumbunya sudah ready. Sebentar. Dan ini disini aku sudah panaskan minyak. Aku mau goreng bawang merahnya dulu. Ini kita goreng dulu. Sampai layu dan agak kecoklatan gitu ya, teman-teman. Sebelum kita masukkan bumbu lain-lainnya. Oke. Jadi ini bawang merahnya sudah layu dan harum. Sekarang kita masukkan bumbunya. Masukkan semuanya. Dan bumbu-bumbu lainnya. Ini aku pakai daun salam, serai, daun jeruk, sama lengkuas ya, teman-teman. Aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh. Lapar, sayang. Lapar banget. Oke, ini kita mau tumis-tumis dulu bumbunya sampai benar-benar harum. Terus sampai mateng gitu. Dan ini bumbunya nanti akan kepisah dengan minyaknya. Oke. Karena ini aku pakai kunyit. Kalau misalkan enggak sampai mateng gitu nanti rasanya kayak langu, teman-teman. Kalau orang Jawa namanya langu. Kalau di tempatnya teman-teman namanya apa? Yang kayak sengak gitu. Eh, gimana sih? Pokoknya rasanya enggak begitu enak lah. Gitu lah intinya. Nah, ini rencananya itu sebenarnya aku mau kasih nangka muda. Ternyata aku enggak punya stok, teman-teman. Waktu kita kewinghip kemarin enggak nyetok. Enggak apa-apalah ya. Lain kali kalau kewinghip lagi kita nyetok lagi. Aromanya. Sambil nungguin bumbunya mateng. Kita mau ini teman-teman. Ini apa jenengnya terong? Nah, kita potong-potong terongnya. Aku potongnya kayak gini aja. Oke. Nih, lihat nih. Bumbunya udah mateng, teman-teman. Lihat tuh. Mantep ya. Langsung aja kita masukkan petenya. Karena aku enggak suka kalau petenya agak mentah itu enggak suka aku. Oke, jadi ini petenya sudah lumayan layu. Langsung aja dimasukkan buncis. Dan semua terongnya. Masuk semuanya. Aduh. Ini bisa buat stok ini. Enggak mungkin langsung habiskan. Bisa taruh di freezer juga. Bisa dibuat blenderang juga. Tuh. Ini langsung aja lah. Masukin aja semuanya biar cemplung, cemplung, cemplung. Oke, aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Ini sama semuanya nih. Sepertinya ada yang bangun, teman-teman. Ada yang nangis. Oke. Ini aku mau kasih... Apa namanya? Daging. Tetelan. Sebentar. Ini sudah aku presto ya, teman-teman. Tuh, lihat. Oke, udah di presto. Langsung aja kita masukkan semuanya. Tuh. Oke. Ini dagingnya udah empuk ya. Ini aku presto 15 menit aja. Udah empuk banget. Oke. Oke, ini kita mau... Didihkan dulu. Sebelum kita bumbuin yang lain-lainnya. Sebelum kita masukkan... Ini santan kelapa. Ini by the way, lihat santan kelapanya beku guys. Saking dinginnya disini ini sampai beku. Oke. Kita mau tunggu sampai ini mendidih dulu. Selain sambil nungguin ini mendidih, aku mau bikin tepung untuk tempe. Aku cuma pakai tepung beras sama tepung terigu aja. Ya udah, nanti bumbunya aku kasih sedikit kaldu bubuk sama ini aja udah. Nggak usah ribet-ribet. Oke. Ladies and gentlemen, please welcome... Chloe Sunja. Jeng-jeng-jeng. Dia baru bangun tidur kayak... Orang linglung nyawanya seuruh kumpul ya teman-teman. Nyawanya belum kumpul semuanya. Hello, darling. Senyum? Nggak ada senyum? Nggak ada senyum. Mami kiss-kiss dong. Kok udah bangun? Bajunya gemes, Daddy. Lihat, Daddy. Iya. Bajunya gemes. Iya. Mau lihat? Mau lihat? Mau lihat ke sini. Nih, Daddy mau lihat bajunya. Mau ditunjukkan sama onci online. Tuh, onci online. Chloe pakai bajunya. Bagus. Ini yang dibeliin sama Mami. Wah, gemes banget. Ini teddy bear. Ini senyum. Ini temannya. Temannya taruh sini ya. Nah, oke. Mau pegang? Mau pegang nggak? Ini biasanya dipegangin. Dia suka mainan. By the way, teman-teman. Di sini lihat nih, Masya Allah. Wah, panci full nih teman-teman. Sak wajan. Aduh. Kita tungguin sampai ini terongnya empuk dulu ya. Oke. Tuh, belguduk, belguduk, belguduk. Ini aku mau bikin tempe mendowan. Nah, ini. Ini aku cuma pakai 2 sendok makan tepung terigu sama 1 sendok makan tepung beras. Aku kasih sedikit garam dan sedikit kaldu bubuk. Udah. Karena kan ini kan udah berasa ya. Nanti tempenya aku celup-celupin dulu baru dicelupin ke sini. Gitu. Oke. Ini tempe mendowan. Kasih daun bawang. Iya, sayang. Hei. Hei. Ngajak ngobrol dia. Sebentar ya, sayang. Ini dimasukin semua deh. Tuh, udah abis. By the way, aku keluarkan ini daun pisang dan ya Allah. Daun pisang dari freezer ya, teman-teman. Abaikan kalau misalkan warnanya tidak fresh ya, maklum ya. Ini dari freezer. Ini Inggris ya, teman-teman. Bukan Indonesia yang dimana-mana kita bisa dapatkan daun pisang gitu. Ini, ini harganya harga sultan guys. Ini harta karun. Karena hari ini aku mau makan nasi pecel yang dari piring bambu yang aku bawa dari Indonesia itu. Jadi harus dilapisi sama itu. Oke. Ini adonannya sudah ready untuk tempe mendowan. Tuh, anaknya mami pinter, Masya Allah. Bangun tidur, nggak nangis dia. Dia excited loh. Heeey. 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 Mami masak ya. Eh, kentut. Makan pisang. Iya. Hari ini Masya Allah teman-teman, tadi sarapan itu aku bikinin oatmeal sama makan pisang. Teman-teman tahu, dia satu pisang lumayan gede segini hampir habis guys. Tinggal dikit doang. Tuh, kita mau bumbuin dulu ya. Kita mau masukkan kaldu bubuk. Garam. Nanti garamnya bisa ditambahin ya. Gula pasir. Tambahin dikit lagi. Dan langsung aja kita masukkan. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Eee, santan. Aduh, bingung sampean. Nih, santannya udah agak meleleh tuh. Awalnya beku ya teman-teman. Hmm. Kita aduk-aduk. Wow. Tuh, seperti laksa ya sayang. Iya. Sedikit seperti laksa tuh. Hmm. Laksa kan ada tahmunya juga. Ini kita mau cobain dulu ya teman-teman. Oke. Ini kira-kira rasanya kurang apa. Bismillahirrohmanirrohim. Sedikit lagi garam. Oke. Udah, Bang Daniel daripada nanti melotot-melotot guys. Tuh, Masya Allah. Lihat nih. Sayur blendrang. Satu wajan penuh teman-teman. Semuanya ada. Ada pete, ada terong, ada buncis, ada tahu. Semuanya lengkap tuh. Masya Allah. Wah. Oke, jadi ini sudah ready. Rasanya sudah pas. Ini sudah matang semua. Tutupnya mau di. Oh yuk. Sebentar ya sayang. Oke, kita matikan apinya. Dan sekarang kita siap untuk goreng ini tempe mendoannya. Tuh. Kita pindah dulu. Uh, Masya Allah. Lihat tuh. Ini kriuk-kriuk sekali. Ini kriuk-kriuk sekali. Oke. Kita matikan apinya. Ini sudah selesai ya teman-teman. Lihat nih sebelah sini. Uh, lala. Ini request-nya Bang Daniel nih. Tempe mendoan. Nuiya dong. Tuh. Oh, happy Bang Daniel. Banget. Nah. Tempe mendoan. Ini sayuran untuk pecelnya. Ini sambal pecelnya. Ini aku sengaja agak encerin. Karena kalau jenis pecel seperti ini, kita nggak mau sambalnya terlalu kental ya teman-teman. Tuh. Ini nanti kayaknya aku tambahin air lagi tuh. Oke. Semuanya sudah ready. Lodehnya juga sudah ready. Dan sekarang kita siap untuk makan. Let's go. Bu Bos. Let's go. Let's go. Ayo, ayo. Makan yuk. Oke, auntie online semua. Sekarang kita mau makan ya nak ya. Kamu mau makan ini kan? Kamu makan ini kan? Dia tadi udah makan ya teman-teman. Ini cuma nemenin Mami sama Dedy makan aja. Dan sekarang nih. Kita hari ini makan nasi pecelnya. Pakai piring bambu. Dan dialasi dengan daun pisang. Masya Allah. Ya kan? Dan semuanya nih lihat nih teman-teman. Aduh. Nasinya pun kita pakai wakul bambu. Ini untuk mengiri daun pisang. Jadi aku pakai baking paper aja ya. Oke. Karena di sini mahal. Kita racik dulu ya teman-teman. Kalau makan nasi pecel. Nasinya jangan terlalu banyak. Nanti kurang syah dulu gitu ya. Oke. Dan langsung aja kita pakai sayuran. Sayurannya ada toge. Ada buncis. Ini sayur kol. Kol mini. Ini dari kebun. Nggak lupa ini tuh. Ini sebenarnya sambalnya kurang encer ya teman-teman. Harusnya yang agak encer gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Ini nanti disiram. Tuh. Oke. Dan di sebelah sini. Nih sayurnya tuh. Masya Allah. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Kalau makan setiap hari kayak gini. Terongnya mana terong sama pete. Masya Allah. Nik. Jangan lupa. Tempe mendoan. Dan. Paya mana peyek. Paya. Nah. Wow. Sego pecel lengkap. Sego pecel ala Banyuwangi. Anggap aja ya. Ala Dianbara. Kita mau cobain dulu sebentar sayang. Nih. Sebelum kita makan bareng sama Daddy. Kita cobain dulu nih. Petenya. Bismillahirrohmanirrohim. Tuh. Makannya temen-temen. Pakai peyek. Wow. Pakai tempe. Mantep. Ayo sayang makan sayang. The best. Yuk makan yuk. Daddy. Ini seperti di Banyuwangi. Remember? Oh iya. Yang di Banyuwangi kita. Lupa. Tapi waktu kita pulang kampung. Kita gak makan. Sego pecel ya sayang ya. Di Banyuwangi kita gak makan nasi pecel. Gak ada waktu guys. Gara-gara Covid tuh. Salahin aja Covid tuh. Nih. Sedikit-sedikit. Kapan-kapan. Iya. Sedikit-sedikit dulu ya Daddy. Nanti nambah lagi. Kita taruh sini dulu. Karena ini tempatnya sempit ya temen-temen. Oke. Ini sayuran. Tapi Bang Daniel gak mau sambel kacang ya. Mau try gak sambelnya? Gak mau. Sebentar nak. Kamu mau tempe? Kamu mau tempe ya? Gak mau tempe. Bukan Bang Daniel. Senja. Sebentar Mayang. Kalau kayak gini berarti jadinya bukan nasi pecel dong. Terong. hati-hati tadi ada lemak ya. Bang Daniel gak makan lemak guys. Oke. Oke. Tempe. Gini. Tuh. Sayang. Mau makan ini? Mau ini? Ya. Ayo Daddy. Oke. Kita makan Daddy. Ini pakai sendok ini aja. Coba. Boleh. Ayo. Oke. Yoke. Bismillahirrahmanirrahim. Happy? Banget. Hmm. Senjang ngelihatin Daddy makan tuh. Masya Allah. Nikmat. Wow. Wow. Mantap. Mantap-mantap. ini piringnya mantep ya jangan lupa peye penting penting banget mantep wow sukses lagi makan kacang buncis sayur blenderang ini bisa buat stok ini nanti ada yang komen lagi makan berdua masaknya banyak amat nah teman-teman kalau hidup di luar negeri kita harus pinter ya sayuran-sayuran yang bisa kita masukkan freezer seperti lodeh gini masaknya sekalian yang banyak jadi biar kita gak capek gitu jadi harus pinter-pinter karena kita semua disini sendirian ya bersih-bersih sendiri masak sendiri harus pinter-pinter banyak banget oh sampai lagi kriuk kriuk banget bang Daniel kalau ada orang masak pakai minyak banyak ngomel tapi kalau makan gorengnya doyan ayo gimana ya ketawa dia mantap tangan ini gak dimakan oh ngelihatin panda dia ngelihatin panda teman ada teman lagi santap pak bisa makan semua boleh dong kebetulan besok ada budenya bang Daniel kesini aduh mulai sekarang itu kita udah sibuk ya teman-teman ini acara natal itu udah mulai guys karena kan keluarga-keluarga yang gak bisa datang pas hari natal itu datangnya sekarang jadi besok itu budenya bang Daniel udah datang sama anaknya terus Sabtu Minggu keluarga kakaknya bang Daniel sama adeknya juga disini aku gak tau kita bakalan bisa upload video atau enggak karena kalau sudah sama keluarga no vlogging oke hah pernah kenyang banget teman-teman masya Allah ini bener-bener menu nikmat menu ternikmat mantep ya yeay ngoceh-ngoceh oke jadi berhubung kita sudah selesai makannya kita udah kenyang kita mau bersih-bersih kita harus sudahi dulu aja video kita kali ini terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah selalu setia nemenin kita ngapa-ngapain online jadi kita akan ketemu lagi di vlog kita berikutnya thank you so much watching see you next time bye bye guys aku lupa air kelapa bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax